halo halo semua sobat yang terhiasi dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat-sehat oke teman-teman sekalian disini kita kali ini akan sharing berbagi kita belajar bagaimana cara mencopot atau melepaskan kaleng penutup komponen IC atau komponen-komponen lainnya ya khususnya di mesin HP mesin handphone jadi ini pertama-tama kita oleskan dulu flu ya teman-teman di tepi-tepi atau di sisi pinggiran ininya ya kalengnya ingin kembali bahwa fungsi vlog ini adalah untuk membantu untuk melunakan atau membuat timah cepat ini ya meleleh itu teman-teman karena titik didi timah biasanya yang bawaan pabrik itu apa ya lebih tinggi ya suhu untuk mencairkan yang berbeda dengan timah-tima yang bersifat ini yang harus di apa timah-tima inilah ya timah-tima instan yang seperti pasta atau timah gulung itu teman-teman titik didinya lebih rendah lebih cepat ya kayak ya timah pasta itu biasanya di 80 sampai ini ya 100 terjak selisius dia sudah eh sorry dari 100 sampai 180 udah ini ya biasanya sudah mencair ya Oke ini prosesnya kita goyang tipis-tipis ya ini kita kelilingi di bagian kaki-kaki kalengnya kemudian kita bantu dengan mencungkil sebuah plat atau apa pek alat mencungkil disini saya menggunakan pisau disini saya menggunakan pisau apa bisa dibilangnya ini bisa dibilang pisau IC juga ya pisanya runcing dan cukup ini ya bahannya cukup keras jadi pertama-tama kita ambil di bagian sudut kita cungkil jika sudah dapat nanti terangkat sedikit aja baru kita angkat menggunakan pinset begitu teman-teman memang prosesnya agak lama dan harus berhati-hati karena kita juga tidak tahu di bagian dalam itu letak posisi komponennya itu apakah benar-benar dekat ke bagian ini ya ke bagian kaki-kaki kalengnya ya pinggiran kalengnya memang harus sabar saya lupa disini saya menggunakan solder yoha tipe kabel ya teman-teman ya saya menggunakan suh 380 375 sampai 80 derajat celcius dan anginnya karena disini saya gunakan dua ya itu jika sudah tercongkil sedikit baru kita angkat menggunakan pinset harus bersabar ya teman-teman sekali nggak ada kerja yang buru-buru ini udah terini ya congkil sedikit saya gunakan pinset lagi jika sudah dapat pinset Coba kita fokuskan tempat ini yang sudah terangkat saat ini kita panasin nah secara peranlahan sambil kita press ya kita angkat kita press ke atas kita angkat dan kita panasin kita panasin dan kita angkat tipis-tipis jangan dipaksakan nanti bisa terangkat jalurnya ya angkat tipis-tipis sambil dirasa-rasa teman-teman karena saat kita panasin dengan blower blower kemudian kita angkat kalengnya kan bakal terasa ya naik dikit-dikit lepas dikit-dikit seperti terbena tidak ada apa tidak ada apa namanya tidak boleh tidak boleh memaksakan ya ini kita angkat tipis-tipis aja sambil kita panasin ya angkat tipis dan harus perhatikan ketika kita mencungkilnya komponen di dalam itu kita nggak tahu ya apakah isi kapasitor atau resistor nanti bisa keangkat ya nah ini kita panasin lagi dengan cara goyang-goyang ya mutar-mutar nah ini kemudian kita angkat tipis-tipis memang kebanyakan ya kesulitan dalam mencungkil kaleng ini seperti ini modelnya ya kalau dia modelnya apa model yang banyak apanya ya lubang-lubangnya mending dipotong gitu ya kalau ini kan tertutup jadi memang harus kita angkat kita cungkil jadi tutorialnya seperti itu teman-teman harus bersabar bersabar dan bersabar ya ingat blower saya posisikan di tangan kiri dan pincet di tangan kanan nah ini udah hampir melepas jadi begitu kira-kira teman-teman prosesnya nah kita angkat lagi tipis-tipis ya kita rasa-rasa jangan dipaksakan nanti jalur bisa keangkat ah lepas jadi begitu teman-teman tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman teknisi pemula dan jangan lupa bekerja dengan penuh sabar dan memuaskan hati user kita salam service dari saya tenra service sampai jumpa di video saya berikutnya